Cuaca buruk yang terjadi belakangan membuat hampir semua warga merasa khawatir, khususnya warga Sumedang yang berada di dataran tinggi dekat pegunungan dan berdekatan dengan lokasi galian. Pasalnya setelah beredar video longsor besar di lokasi galian pasir yang sempat mengebohkan warga Sumedang. Petugas yang mendapat laporan langsung bergerak cepat untuk memeriksa lokasi kejadian dan meminta keterangan dari pekerja tambang yang ada di lokasi. Dari hasil penelusuran, video tersebut memang benar adanya. Akan tetapi isu yang berkembang di masyarakat tidaklah benar, apabila longsor terjadi pastinya akan menimbulkan korban jiwa. Dari penuturan pemilik pertambangan, hal itu memang sering dilakukan untuk memudahkan mengambil material yang dibutuhkan. Dan diduga viralnya video tersebut karena ada pihak yang ingin menjatuhkan pasaran usahanya. Jadi memang benar disengaja ya Pak ya? Memang disengaja itu. Sengaja. Proses lama ya tiap... Penggalian ya? Sering ya? Sering ya tiap satu bulan. Kadang-kadang dua minggu sekali, seminggu sekali, begitu. Ini udah berapa kali... Wah udah nggak terhitung. Udah nggak terhitung, memang disengaja ini mah. Bukan itu. Untuk kejadian kemarin ada korban jiwa? Nggak ada, nggak ada. Sementara itu Kapole Sumedang AKBP Dwi Indra Laksmana juga menegaskan bahwa penambangan tersebut memang disengaja. Dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hal tersebut didapat dari hasil laporan yang diterima dari anggota yang datang ke lapangan untuk memeriksa kondisi sebenarnya. Rangkaian dari kegiatan aktivitas galian pasir ya, yang ada di Kecamatan Cimalaka. Itu memang awalnya untuk mempermudah penambangan pasir di lokasi tersebut itu CV Prima Jaya Utama. Itu nantinya memang sengaja dilakukan oleh pekerja-pekerja tambang pasir. Untuk saat ini pekerjaan galian dihentikan sementara mengingat cuaca yang terjadi saat ini diharapkan untuk warga tetap berhati-hati dan selalu waspada dengan ancaman bencana yang bisa terjadi kapan saja. Seperti halnya yang terjadi di beberapa daerah. Diki Guntara, Bandung TV